Tugas akhir bisa berbentuk macam-macam, bisa berbentuk prototipe, bisa berbentuk proyek, bisa berbentuk lainnya, tidak hanya skripsi, tesis, atau desertasi. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Mendik Budristek, Nadi Makarim, mengeluarkan aturan terbaru terkait standar kelulusan bagi mahasiswa di tingkat S1 atau D4. Dalam aturan baru tersebut, mahasiswa tidak lagi wajib menyusun skripsi, sebagai syarat kelulusan. Aturan mahasiswa tidak wajib skripsi ini, tertuang dalam Peraturan Mendik Budristek No. 53 Tahun 2023, tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Peraturan terbaru ini disampaikan Nadi Makarim saat meluncurkan Merdeka Belajar episode 26 yang bertajuk Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi, Selasa, 29 Agustus 2023. Tetapi Bapak Ibu, di dunia sekarang ada berbagai macam cara untuk menunjukkan kemampuan atau kompetensi lulusan kita. Bapak Ibu, di sini sudah mengetahui bahwa ini mulai aneh kebijakan ini, yang legacy ini. Karena ada berbagai macam prodi yang mungkin cara kita menunjukkan kemampuan kompetensinya itu dengan cara lain. Kalau kita misalnya mengajar prodi, apalagi kalau yang fokasi ya, ini sudah sangat jelas gitu. Kalau kita ingin menunjukkan kompetensi seorang dalam suatu bidang yang teknikal, apakah penulisan karya ilmiah yang dipublish secara saintifik itu adalah cara yang tepat untuk mengukur kompetensi dia dalam teknikal skill itu. Dan ini bukan hanya di teknikal, dalam akademik juga sama. Apakah yang mau kita tes adalah kemampuan misalnya untuk orang yang melakukan konservasi atau prodi dalam konservasi lingkungan. Apakah yang mau kita tes itu adalah kemampuan dia menulis suatu skripsi secara saintifik atau yang mau kita tes adalah kemampuan dia mengimplementasi proyek di lapangan. Ini harusnya bukan Kemendik Butristek yang menentukan. Harusnya setiap kepala prodi punya kemerdekaan untuk menentukan gimana caranya mereka mengukur standar kelulusan capaian mereka. Jadi sekarang Bapak Ibu kompetensi ini tidak dijabarkan secara rinci lagi. Perguruan tinggi yang dapat merumuskan kompetensi sikap dan keterampilan secara terintegrasi. Dan Bapak Ibu tugas akhir bisa berbentuk macam-macam. Bisa berbentuk prototipe, bisa berbentuk proyek, bisa berbentuk lainnya. Tidak hanya skripsi, tesis atau disertasi. Bukan berarti tidak bisa tesis disertasi tapi keputusan ini ada di masing-masing perguruan tinggi. Adapun, aturan baru mengenai persyaratan kelulusan mahasiswa dalam Permendik Budristek sebagai berikut. Terima kasih telah menonton!